Intro Matur Sembanun, salam rayu buat semuanya masih bersama Kang Tro di Maripat Jawa Channel pertama-tama kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi kita kemuliaan keberkahan hidup dalam semesta ini dan juga rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik kita sampai saat ini tanpa mereka kita tidak akan sampai di detik ini juga mereka yang mengajari kita tentang kehidupan dan juga tidak lupa kepada para leluhur, para sesepuh dan guru-guru kita pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kundalini dan jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya apakah kundalini bisa diaktifkan oleh orang lain? ini banyak yang bertanya kepada saya tentang ini apakah kundalini bisa diaktifkan oleh orang lain? nah disini kita jabarkan tapi jangan lupa sebelumnya dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share untuk membantu perkembangan channel ini kedepannya kita bukar, kita ulas segala keilmuan secara real dan logika dengan akal pikir yang sehat karena disini saya ingin memberikan pengetahuan yang secara logika kita tidak sah membahas tentang sesuatu yang tidak kita ketahui kundalini apakah bisa diaktifkan atau dibuka oleh orang lain? jawabannya sebenarnya adalah tidak bisa karena apa? citik kundalini itu ada pada tubuh masing-masing orang yaitu di bawah tulang ekor dan yang menguasai tubuh itu adalah orang itu sendiri kenapa orang lain tidak bisa membuka? karena itu bukan daerah kekuasaannya terus gunanya orang lain itu di saat dia ngomong bisa membuka mengaktifkan itu apa? sebenarnya dia tidak membuka ataupun mengaktifkan tetapi sebagai pembimbing penuntun, penunjuk jalan memberikan sugesti kepada orang yang ingin di kundalininya terbuka jadi mereka memberi arahan bukan membuka memberi arahan karena apa? sesuatu dalam diri kita itu hanya kita sendiri yang mampu membuka tidak bisa orang lain itu membuka tidak bisa sama seperti kebatinan, tenaga dalam cakra itu diri kita yang mampu membuka orang lain tidak bisa orang lain itu hanyalah memberi sugesti dia mengarahkan kepada pikiran kita untuk membuka ataupun mengirimkan energi melalui rasa melalui syarat melalui persendian kita untuk membuka titik-titik cakra ataupun kundalini kita itu jadi simple sebenarnya jawabannya simple makanya kalau ada orang ngomong bisa mengaktifkan kundalini orang lain ya kita berpikir-pikir dulu kita berpikir-pikir dulu ada orang yang ngomong tahu batin orang lain tahu perasaan kita berpikir-pikir dulu karena dalam diri manusia setiap manusia itu memiliki misteri yang tersendiri makanya sesuatu yang ada dalam diri kita niat, tekat kita itu hanya kita dan Tuhan yang tahu orang lain tidak mungkin tahu menebak iya memprediksi iya tapi belum tentu 100% benar apabila menjadi sebuah kebenaran itu karena kita yang memiliki diri kita ini meyakininya sebenarnya seperti itu makanya dari teman-teman semuanya sampean semua bisa membuka kundalini cakra sampean sendiri sampean bisa membangkitkan seluruh energi dalam diri sampean semuanya itu sangat bisa tanpa pembimbing bisa asal sampean memiliki tiga kuncian ada niat ada tekat keyakinan yang tinggi dalam diri sampean tiga ini penopang dasar dalam diri panjenengan semuanya caranya apa? bisa lewat sugesti bisa lewat pernapasan dan dalam membuka ini pasti memakai alam bawah sadar pakai indera perasa nah itu harus sampean paham jadi jangan mudah percaya jangan mudah percaya kita budayakan berpikir dulu sebelum merasa berpikir secara jernih berpikir secara logis baru kita merasakan sesuatu yang akan kita pelajari makanya titik-titik kundalini ataupun cakra dalam diri manusia kundalini itu cakra akar cakra akar yang menopang seluruh cakra dalam tubuh manusia handle-nya dimana? tetap di pikiran kita apabila kita ingin membukanya ya kita pakai kekuatan pikiran kita pengirimannya melalui apa? indera perasa kita ataupun alam bawah sadar kita merarui rasa untuk membuka titik-titik dalam cakra kita karena hakikatnya sebenarnya semua cakra itu terbuka apabila dikehendaki oleh yang memiliki tubuh itu sendiri semuanya terbuka tetapi bisa tertutup karena apa? itu karena ego kita sendiri juga karena amarah kita terlalu tinggi karena kita terlalu menyombongkan diri makanya kita tidak memerhatikan cakra-cakra yang lainnya kita hanya mengikuti hawa nafsu kita kita pandai merasa tapi kurang berpikir sebenarnya disitu makanya untuk teman-teman yang bertanya kepada saya apakah kundalini bisa dibuka oleh orang lain jawaban saya tetap sama tidak bisa orang lain itu hanyalah pemimpin pensugesti pikiran kita agar kita membuka kundalini dalam diri kita sendiri ataupun cakra-cakra yang lainnya nah ini sebenarnya jawaban dari saya semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dalam belajar kita pahami dulu baru kita menjalankan saat kita kita sudah paham kita sudah enak juga menjalankannya jadi tidak terbawa oleh rasa dalam diri kita rasa itu penting rasa itu sangat penting bahkan 75% orang itu dirasa kesadaran diri itu hanya 25% nah tapi di saat kita mampu menguasai rasa kita dengan kesadaran diri kita yang kecil itu disitulah cara kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan tetap semangat dalam belajar tidak ada yang mustahil di alam semesta ini selama kita dan Tuhan menghendakinya apa yang kita inginkan salam buat semuanya tetap belajar pahami jalani salam rayu 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 sakung tumati matur sembah lul